Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di pagi hari, di sekte Heng Yue. Dengan datangnya hari baru, para murid mulai keluar dari puncak masing-masing untuk menyerap aura langit dan bumi, dan semuanya berjalan dengan tertib. Boom! Dalam kedamaian dan ketenangan, raungan menakutkan terdengar di langit, sehingga mata semua orang melihat ke arah gerbang pegunungan sekte Heng Yue. Di sana, sebuah prasasti besar dengan ratusan kaki berdiri di sana. Segera, suara renyah dari tabrakan rantai besi datang. Dalam sorotan, sosok yang terantai pada prasasti batu besar, seperti iblis. Orang ini, tentu saja, adalah Yin Ziping. Adapun siapa yang merantainya di sini, tak perlu dikatakan bahwa Ye Chen. Ye Chen berharap bahwa hari ini tongsuan akan kembali ke sekte Heng Yue, jadi Ye Chen menunggu di sini terlebih dahulu, dan Yin Ziping, yang melakukan kejahatan keji, secara alami menerima sanksi di bawah pengawasan ketat. Murid dan penatua Heng Yue meletus dengan marah ketika dia melihat Yin Ziping, terkunci di sebuah monumen batu besar. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Banyak orang mengepalkan tangan mereka. Aku benar-benar ingin menusuk jalan itu. Para tetua dari terlalu banyak murid tampak dingin. Yin Ziping berteriak, Aku adalah Master Sekte Heng Yue. Aku Master Sekte Heng Yue bunuh, bunuh, bunuh. Dalam diskusi, raungan Yin Ziping terdengar di seluruh dunia, dia seperti anjing gila, berubah dari hari ke hari itu membuatnya tidak dapat diterima, dan yang lebih tidak dapat diterima adalah dia masih kalah dari orang yang sama oleh Ye Chen. Terlalu banyak orang menyaksikan adegan ini mendesah. Hanya beberapa hari yang lalu, Yin Ziping masih bertanggung jawab atas Sekte Heng Yue, dan statusnya adalah yang terpenting. Dia memegang kekuatan sembilan cabang Heng Yue dan mengendalikan hidup dan mati terlalu banyak orang. Hari ini, dia dikunci dirantai di Prasasti Batu, menjadi tahanan, dan dimarahi oleh ribuan orang. Dia adalah orang berdosa yang harus menerima hukuman pidana tertinggi. Status bangsawan dan kekuatan tertingginya juga telah menghilang. Ye Chen menutup mata terhadap raungan Yin Ziping. Sekarang raungan Yin Ziping mungkin satu-satunya raungan. Dan Ye Chen, pada saat ini memegang pedang di tangannya terus-menerus melambai, dan mengukir nama di monumen batu ratusan kaki, nama-nama pribadi itu akrab baginya atau tidak dikenal, ada kultifator dan manusia. Nama-nama ini dulunya adalah kehidupan yang hidup, tetapi semuanya mati di tangan Yin Ziping. Apa yang harus dilakukan Ye Chen adalah mengorbankan mayat hidup mereka dengan darah Yin Ziping. Temperamen sejati Di depan aulah utama sekte Heng Yue, leluhur Tian Zhong menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia bisa melihat kata permusuhan di dahi Ye Chen melalui pesona sembilan lapis Heng Yue. Sangat menarik. Zhong Jiang juga menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia pikir dia mengenal Ye Chen dengan sangat baik, dia tidak tahu kapan dia menemukan bahwa pemuda itu menjadi sedikit membingungkan baginya. Ini dia. Saat keduanya berbicara, pria Heng Tian di samping mengerang. Saat ini, mata semua orang melihat ke langit. Di sana, sembilan sosok datang dari langit, kecepatannya sangat cepat, setiap momentum luar biasa, dan setiap kekuatan sombong, ya Tong Xuan telah datang. Oke. Di langit Tong Xuan yang terbang di depan melihat arai sembilan lapis menutupi Heng Yue dari jarak jauh, dan monumen batu besar berdiri di depan gerbang gunung Heng Yue. Bagaimana perasaanku aneh? Melihat Heng Yue dari jauh, mereka bergumam satu demi satu. Namun, saat jarak semakin dekat, mereka benar-benar melihat pemandangan yang jelas. Di prasasti besar, seseorang dirantai, dan ada seorang pria muda di depan prasasti itu memegang pedang dan terus-menerus mengukir prasasti itu. Ye Chen, Yin Ziping Heng Yue tertegun satu demi satu, dan mereka melihatnya di tempat. Bagaimana situasinya? Mengapa Ye Chen ada di sini? Dan mengapa Yin Ziping terkunci, atau di depan gunung Heng Yue? Yin Ziping berteriak, Guru, selamatkan aku, selamatkan aku. Yin Ziping, yang terkunci di rantai dalam batu besar, melihat penyelamat, berjuang dengan liar, mendesis histeris. Ye Chen, Tong Suan melangkah melintasi ratusan kaki, berdiri di langit dengan keras, matanya melesat dingin, dan pembunuhan yang tak terbendung muncul tiba-tiba, dan paksaan yang kuat juga terungkap pada saat yang sama. Tong Suan, aku sudah lama menunggumu. Ye Chen langsung memanggil nama asli Tong Suan, dan berdiri langit. Momentumnya keras, dan Ye Chen tidak lemah dari Tong Suan. Tong Suan berteriak, kamu adalah pengganggu untuk menghancurkan leluhurmu, kamu sangat berani. Kemarahan Tong Suan yang sebenarnya menderu seperti guntur dan pembunuhan yang mengerikan, membuat langit dan bumi membentuk es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangan menakut-nakuti aku, aku pemalu. Ye Chen mencabut telinganya dengan sangat nyaman. Tong Suan berkata, lepaskan Yin Ziping, maka aku tidak pernah menyalahkanmu, suara asli Tong Suan masih meraung seperti guntur, dan bergetar. Apa lepaskan dia? Ye Chen tersenyum, Tong Suan, sepertinya kau tidak melihat situasinya dengan jelas. Aku bisa berdiri di depan gunung Heng Yue dengan sehat, aku bisa menguncinya di monumen batu di depan seluruh Heng Yue, bagaimana menurutmu? Mendengar ini, wajah Tong Suan berubah dan dia menatap Heng Yue tiba-tiba. Ya, apa yang dimiliki Ye Chen? Tong Suan penuh dengan keraguan ekstrim. Sekte Heng Yue membiarkan Yin Ziping di rantai, tetapi tidak ada gerakan, yang cukup untuk menjelaskan beberapa masalah, yaitu, Sekte Heng Yue sekarang bukan Sekte Heng Yue ketika mereka pergi. Tidak hanya Tong Suan, tetapi bahkan orang-orang nyata Heng Yue mengerutkan kening, karena hal ini terlalu aneh, tetapi apa alasan yang membuat Ye Chen berani melakukan seperti itu? Heng Tian, keluar, Tong Suan yang sangat bingung berteriak keras di dalam hatinya, kata-katanya membawa kemarahan guntur. Setelah itu, leluhur Heng Tian keluar. Bukan hanya Heng Tian, Yang Ding Tian, Xiao Feng, Feng Wu Zhen, Dao Suan Zhen, Pang Da Chuan, Chu Ling Er, Murong Miao Xin, Dong Fang Yu Ling, Xiao Dao Shan, Li Dao Tong, mereka mengikuti. Melihat Yang Ding Tian dan yang lainnya, alam bawah sadar Tong Suan terkejut, wajahnya berubah lagi. Ini, ini, bagaimana Ding Tian dan yang lainnya ada di sini, dan tidak aneh itu mengejutkan. Heng Tian berkata, Saudaraku, waktumu sudah berakhir. Heng Tian berdiri di kehampaan, wajahnya kusam, dan dia memandang Tong Suan tanpa menyipitkan mata. Kenapa, ada apa ini? Tong Suan yang meraung, suaranya mengguncang dunia. Mengapa? Mengapa demikian? Di depan gunung Heng Yue, raungan Tong Suan penuh dengan darah, dan raungannya histeris. Karena kamu tidak layak menjadi leluhur Heng Yue, Yin Ziping tidak layak menjadi ketua sekte Heng Yue, Heng Tian tidak berbicara, tetapi Yang Ding Tian yang berbicara, meski Yang Ding Tian menghormati Tong Suan sebagai gurunya, ekspresinya juga hambar, bukan kemarahan, tetapi juga kekaguman. Yang Ding Tian, beraninya kamu, Tong Suan tiba-tiba menjadi pucat. Di sini, Yang Ding Tian telah melambaikan jubah besar, menggantung gulungan besar di langit, tertutup rapat dengan kata-kata, para korban. Lihatlah Yin Ziping yang telah Anda pilih, apa yang telah Anda lakukan. Suara Yang Ding Tian nyaring dan nyaring. Menurut aturan Heng Yue, tidak cukup baginya untuk mati seribu kali. Ini konyol bagimu. Karena perlakuanmu, para murid dan tetua terbunuh dengan para, apakah kau masih layak menjadi leluhur? Tong Suan berteriak, Yin Ziping adalah pelindung sekte Heng Yue dengan jiwa naganya. Tong Suan menggeram dan meraung. Heng Yue di masa depan membutuhkan dia untuk menjaganya. Xiao Feng berkata, Tong Suan, apakah kamu tidak merasa bersalah sama sekali ketika mengatakan hal-hal ini? Xiao Feng mendengus dingin. Apa yang aku lihat Yin Ziping bukanlah seorang master, tetapi iblis yang melanggar hukum, sombong, dan pembunuh. Chu Ling Er melangkah maju tiba-tiba, ekspresinya acuh tak acuh, matanya dingin, dia Yin Ziping melakukan kejahatan keji, berapa banyak orang yang tidak bersalah mati di tangannya. Tong Suan berteriak, kalian berani pada leluhur. Namun, meskipun kata-katanya bergema di langit dan bumi, tidak ada orang yang hadir dan semua orang di Heng Yue berdiri, dan bahkan orang para tetua Heng Yue di sampingnya acuh tak acuh. Kalian, kalian, Tong Suan dengan gemetar menunjuk tetua di sampingnya. Para tetua di sampingnya diam penuh rasa bersalah. Tong Suan berteriak, mereka memberontak. Mereka menggertak leluhur mereka. Para tetua di sampingnya mencibir, untuk beberapa alasan, kilatan sarkasme melintas di wajahnya, Anda bisa menutup mata terhadap begitu banyak kejahatan keji yang telah dilakukan Yin Ziping. Tong Suan memerah dengan kata-kata para tetua Heng Yue, dan wajahnya sedikit menakutkan. Fakta telah membuktikan bahwa pilihan kita salah. Itu keterlaluan. Leluhur Heng Yue lainnya menertawakan dirinya sendiri. Heng Yue hari ini, hanya Ye Chen yang lebih cocok menjadi ketua sekte. Dia Ye Chen tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua sekte Heng Yue, Tong Suan berteriak. Lalu kamu berpikir, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi ketua sekte, atau Yin Ziping. Heng Tian memandang Tong Suan tanpa menyipitkan mata. Tentang kekuatan, pada keberanian, pada visi, pada pikiran, pada prestasi, keberanian, dan pengaruh, tidak ada yang sebanding dengan Ye Chen. Anda lebih suka mendukung Yin Ziping yang jahat dan mengerikan daripada memilih Ye Chen. Pendekatan Anda terlalu membuat frustrasi sekte Heng Yue sekarang. Kalau begitu aku tidak akan mengakui Ye Chen sebagai ketua sekte. Tong Suan penuh dengan mata tajam dan menggeram keras. Tanpa persetujuanku, dia tidak akan pernah menjadi ketua sekte Heng Yue. Jika Ye Chen memenuhi syarat, Anda dapat mengatakan bahwa itu tidak masalah. Apakah Anda mengakui Ye Chen? Apakah Anda menerima kami? Atau apakah Anda mengakui Heng Yue hari ini? Itu tidak masalah bagi kami. Yang Ding Tian berkata dengan ringan. Berkata, Yang Ding Tian memandang para tetua dan leluhur Heng Yue, Guru dan Paman, kalian dapat mengetahui apa yang salah, apa pilihan Anda. Kami mengakui kesalahan kami telah memilih Yin Ziping. Para tetua dan leluhur Heng Yue menertawakan diri mereka sendiri satu demi satu, tetapi terus terang, mereka segera melangkah maju dan berdiri di sisi Yang Ding Tian. Menyaksikan para tetua dan leluhur lainnya berdiri di sisi Yang berlawanan darinya, Tong Xuan melangkah mundur dan melangkah mundur, matanya merah darah, membawa cahaya yang ganas, membawa pembunuhan mengerikan. Ini pengkhianatan. Tong Xuan merasakan kemarahan, rasa malu, dan frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sini, Ye Chen, yang tetap diam, memandang Tong Xuan tanpa menyipitkan mata, dan berkata dengan ringan, Tong Xuan, bertarung secara adil denganku, jika kau menang Heng Yue milikmu. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Ye Chen seorang murid menantang duel seorang leluhur. Menurut mereka, Ye Chen terlalu sombong. Mengalahkan Yin Ziping tidak berarti dia bisa mengalahkan Tong Xuan. Meskipun Yin Ziping kuat, Ye Chen jauh dari menjadi lawan Tong Xuan. Ye Chen adalah seorang penjudi pemberani. Saat ini, terlalu banyak hati orang berdetak, karena pertaruhan ini terlalu besar, tidak hanya Heng Yue, tetapi juga nasib mereka. Namun, mereka yang benar-benar memahami kekuatan Ye Chen hanya tersenyum dan menggaruk janggut mereka. Terutama Zong Kui, ekspresinya agak memalukan karena sama seperti sebelumnya, Ye Chen menantang Zong Kui untuk mempertaruhkan posisi Yan Huang dan Di Huang. Dalam keterkejutannya, Tong Xuan yang marah telah menyerang Ye Chen. Di sini, melihat serangan Tong Xuan, Ye Chen segera membuka mode iblis, meletuskan kekuatan tempur paling puncak dalam hidupnya. Perang, Ye Chen, sangat kuat. Boom, boom, gemuruh. Di tempat, seluruh langit ditutupi oleh cahaya ilahi yang menyilaukan. Adegan pertempuran terlalu luas, kekosongan runtuh, dan ruang hampa runtuh. Keberanian Ye Chen, Tong Xuan dipukul terus mundur. Jika ini beberapa hari yang lalu, Ye Chen mungkin jauh dari lawan Tong Xuan. Namun, dengan integrasi jantung iblis dan menerobos tiga langkah, kekuatan tempurnya telah melampaui Tong Xuan, jika tidak, Ye Chen tidak akan bertaruh dan menantang Tong Xuan berduel. Ini, sangat luar biasa. Yang memandang langit, melihat Tong Xuan dipukuli Ye Chen yang terus-menerus, tetua dan murid Heng Yue menjadi terkejut. Setahun yang lalu, Ye Chen hanya murid magang, banyak orang merasa emosional. Melihat Ye Chen hari ini, terlalu banyak orang memikirkan Ye Chen setahun yang lalu. Satu tahun, kemudian telah berkembang ke titik di mana mereka dapat melihat ke atas. Sangat berbakat, sangat agresif, sangat berani, Heng Yue ku pasti akan terkenal dalam waktu dekat. Terlalu banyak murid dan tetua menarik nafas berat, dan mereka penuh energi, karena mereka tahu bahwa mereka ingin mengikuti Ye Chen untuk melawan dunia. Ini sangat kuat sehingga mengejutkanku. Yang Ding Tian berteriak kaget, dan ekspresinya beberapa tahun lebih muda dalam sekejap. Bakatnya seperti monster, leluhur Tian Zhong menggelengkan janggut sambil tersenyum, dan warna keajaiban di mata tidak bisa disembunyikan. Chu Ling Er bergumam, kakak Chu Suan, bisakah kamu melihatnya? Ye Chen kita, dia adalah pahlawan dunia. Chu Ling Er mengangkat wajahnya dan menatap Ye Chen yang berkilauan keemasan, matanya sedikit kabur, dan dia tampak terpesona. Para murid bersorak, Ye Chen tidak terkalahkan di dunia, dan Tong Suan yang bertarung berubah menjadi anjing, Ye Chen tidak terkalahkan di dunia, dan Tong Suan yang dipukul diubah menjadi anjing. Dalam gelombang kegembiraan, ada juga orang yang memegang sepanduk besar memberi dukungan, tidak perlu mengatakan itu adalah Si Yong Er, Si E Yun dan Si Tunan. Eh, setelah mendengar kata-kata ini, para tetua murid Heng Yue membuka mulut mereka, dan memandang Ye Chen dewa. Boom, boom, bang, segera, raungan terdengar di sekte Heng Yue. Kemudian, suara sorakan para murid terdengar lagi, Ye Chen tidak terkalahkan di dunia, dan Tong Suan yang bertarung berubah menjadi seekor anjing, Ye Chen tidak terkalahkan di dunia, dan dia adalah seekor anjing. Dalam sorotan, raungan di atas langit pertempuran itu bergetar. Melihat langit dari kejauhan, Tong Suan benar-benar mengesankan, dengan lonceng perunggu tergantung di kepalanya, dengan semua kekuatan magis dunia. Namun, dibandingkan dengan dia, Ye Chen lebih kuat, dengan cahaya keemasannya bersinar dan menyilaukan, memegang pedang naga di satu tangan, dan memegang tombak perang penyihir di tangan kiri, dan kekuatan tempurnya seperti dewa perang yang menaklukkan alam semesta. Pada saat putaran ke-200 perang, perang telah menjadi sengit, dengan darah mengalir seperti hujan, darah dan emas. Apa? Raungan Tong Suan mulai berdering di seluruh dunia. Ye Chen bertarung semakin sengit, Tong Suan benar-benar ditekan. Tidak peduli bagaimana dia menembak, dan tidak peduli seberapa kuat-kekuatan sihirnya, dia akan dipukul mundur pada saat berikutnya. Tong Suan berteriak, Aku tidak percaya. Aku tidak percaya, aku adalah seorang leluhur melawan seorang bocah. Tong Suan, mata merah berlumuran darah, wajah menderu sengit, dan suara menderu, kepercayaan dirinya, kesombongannya, dan supremasinya, dihancurkan oleh serangan Ye Chen.